Salam Pancasila itu menurut Megawati, ini bau seperti ini teman-teman, ya kita angkat tangan seperti ini, salam Pancasila Ini kemarin yang dicontohkan Megawati, katanya Bung Karno pernah melakukan seperti itu Pertanyaannya adalah apakah benar Bung Karno melakukan salam Pancasila seperti ini Karena setahu kita, Bung Karno itu setiap bidatonya, beliau selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel pada video kali ini teman-teman Kita akan membahas terkait salam Pancasila yang dilontarkan oleh Ketua atau Kepala PPIP Yudian Wahyudi Jadi salam Pancasila diusulkan, diwacanakan oleh Kepala PPIP sebagai pengganti salam-salam dari agama yang lain Jadi maksudnya adalah mempersatukan salam menjadi hanya satu, salam Pancasila Jadi kalau agama Islam punya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agama Kristen, Hindu, Buddha ini punya salam, ini disatukan menjadi salam Pancasila Maksudnya seperti itu Nah teman-teman, kalau kita melihat di media online teman-teman Ini ada judul Kepala PPIP Usulkan Assalamualaikum diganti salam Pancasila Ini faktanya Kemudian media lain juga mengatakan Kepala PPIP Usul Kepala PPIP Usul Ucapan Assalamualaikum diganti salam Pancasila Berikut fakta sebenarnya Kemudian ada media online juga Assalamualaikum diganti salam Pancasila Puyahnya meringis innalillahi Itu teman-teman, beberapa media online juga membahas tentang salam Pancasila Yang disampaikan oleh Yudian Wahyudi Kepala PPIP Nah teman-teman, kalau kita melihat ke belakang Pernyataan kontroversi Yudian Wahyudi ini tidak hanya sekali ini Tetapi kemarin dia juga pernah mengatakan bahwa Musuh terbesar Pancasila adalah agama Yang kemudian dia klarifikasi Tetapi intinya yang pertama dia sampaikan bahwa Musuh terbesar Pancasila adalah agama Itu clear Dan semua media meliput tentang hal itu Ini menjadi rame waktu itu Pernyataan tentang musuh Pancasila itu Nah kali ini Yudian Wahyudi ini Membuat kontroversi lagi Dengan memberikan salam Pancasila Sebagai usulan mengganti salam agama-agama yang lain Nah teman-teman, kalau kita bicara salam Salam itu artinya doa Saling mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada kamu semuanya Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga Allah juga memberikan keselamatan, kesejahteraan juga pada kalian semua Itu makna kira-kira salam Nah teman-teman Salam masing-masing agama tentu berbeda Islam, Kristen, Hindu, Buddha juga berbeda Tetapi perbedaan inilah yang saya maksud adalah Bineka tunggal ika Karena berbeda-beda itu tetapi intinya kita satu Satu artinya kita bersatu menjadi persatuan dan kesatuan Tidak terpecah belah, tidak mudah terprovokasi Sehingga bangsa Indonesia menjadi kuat Itu makna bineka tunggal ika Warna-warnanya berbeda Tetapi intinya kita satu yaitu Indonesia Ketika agama Islam mengajarkan umatnya Ketika bertemu dengan saudaranya Ucapkanlah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana dengan agama lain? Tentu agama lain juga punya ajaran masing-masing Nah ketika mereka melakukan ajaran agamanya masing-masing Ini justru menunjukkan bahwa mereka sebenarnya Pancasila Karena sila pertama adalah ketuanan yang ma'asa Yaitu menjalankan ajaran agama masing-masing Dengan mengisahkan Allah Allah itu satu Yaitu Tuhan yang ma'asa Nah kalau sudah begini artinya Sebenarnya tidak ada masalah selama ini Baik orang Islam mengucapkan assalamualaikum Umat Kristen mengucapkan salamnya sendiri Hindu, Buddha sendiri Selama ini tidak ada masalah Tidak ada bentrok gara-gara salam Tidak ada peperangan karena salam Tidak ada berarti salam kan tidak ada masalah Kenapa sekarang Kepala BPP mengusulkan salam Pancasila Yang justru menjadi gaduh di masyarakat Jadi apa urgensinya Kepala BPP mengusulkan salam Pancasila Toh pada dasarnya Tidak ada masalah dengan agama-agama lain Ketika mengucapkan salam masing-masing Nah teman-teman kalau kita melihat Sosial masyarakat kita Itu memang bermacam-macam salamnya Ada say hello, selamat pagi Ada juga selamat siang, selamat malam Ada juga monggo, kulonwun Ada juga yang mengatakan Samporason, rampes Ini kan salam-salam yang umum di masyarakat Dan itu tidak ada masalah Nah kalau kita bicara logika kemarin Yang dibangun oleh Yudian Wahyudi Mengenai salam itu Katanya ada sebuah hadis Ketika ada orang duduk Kemudian seorang itu berjalan Maka dia mengucapkan salam Katanya itu jaman agraris Dan sekarang jaman digital Katanya begitu Bagaimana salamnya kalau orang Pakai mobil jalannya cepat Balap begitu, bagaimana salamnya Salamnya katanya dengan klakson Dengan lampu Itu katanya era-era digital Nah teman-teman Kalau saya melihat logika yang disampaikan oleh Yudian Wahyudi Itu bukanlah salam Tetapi itu hanya sapaan Sapaan orang lewat dengan klakson Dengan lampu Bukan salam Karena pada saatnya salam itu adalah Saling mendoakan Jadi ketika kita bertemu dengan sahabat Dengan teman saling mendoakan Itu salam Tetapi kalau orang berjalan Berlari Kemudian dia pakai klakson Pakai bel Saya pikir itu bukan salam Jadi logika yang dibangun itu Saya pikir itu logika yang menurut saya salah Karena salam itu adalah Doa yang dipanjatkan oleh Teman sahabat ketika bertemu dengan Saudara sahabatnya yang lain Jadi saya melihat begini teman-teman Salam Pancasila ini adalah Ide dasar yang dipakai oleh Pak Yudian Wahyudi Biarkan Pak Yudian Wahyudi Memakai salam Pancasila Seperti itu Tetapi yang lain Belum tentu sependapat Apa yang disampaikan oleh Pak Yudian Wahyudi Karena salam itu adalah doa Dan Islam telah mengajarkan Salam Assalamualaikum Kalau dia punya ajaran sendiri Salam Pancasila Mengganti salam yang lain Ya monggo silahkan Tetapi Padasarnya kita saling menghargai Saling menghormati Apa yang beliau sampaikan Jadi yang perlu kita garis bawahi teman-teman Apa yang disampaikan oleh Pak Yudian Wahyudi Ini menimbulkan kegaduan Menimbulkan sakwa sangka Yang tidak-tidak Karena apa Salam yang selama ini Dilakukan oleh masyarakat Ini tidak ada masalah Dan tidak bertentangan dengan Pancasila Kalau kita bicara Apakah orang yang mengucapkan salam Pancasila itu Orangnya memang benar-benar Pancasila Itu juga menjadi pertanyaan Apakah Pancasila itu hanya sekedar salam Pancasila adalah sebuah ideologi Pancasila adalah sebuah ajaran Dan di dalamnya ada Makna-makna yang terdalam Jadi kalau orang mengamalkan sesuatu itu Tidak harus disampaikan Tidak harus diucapkan Orang beramal Itu kalau dalam Islam Tangan kanan memberi Tangan kiri jangan sampai tahu Ada orang yang bersedekah Ada orang yang beramal Itu dilakukan dengan siri Sembunyi-sembunyi Agar tidak membuat diri kita ria Kalau kita memberikan amalan Memberikan sedekah Terus kita ngomong ke sana kemari Maka amalan itu akan sia-sia Kita tidak akan mendapat pahala Kita hanya mendapatkan sanjungan orang lain Nah demikian juga dengan Pancasila Kalau kita benar mengamalkan Pancasila Tidak harus saya mengatakan Saya Pancasila Saya Pancasila Saya Pancasila Saya pikir tidak harus itu Tetapi implementasi Amal perbuatan itulah yang dinilai Jadi kalau kita mengamalkan Pancasila Ketuhanan yang ma'asah Kemanusiaan Persatuan Kemudian permusyawaratan Keadilan Nilai-nilai Pancasila itu Sebenarnya Akan bermakna Kalau kita melakukan sesuatu Jadi bukan hanya wacana Bukan hanya teori Tapi lakukan sesuatu Dan tidak perlu ada pamper Dan tidak perlu orang mengatakan Saya Pancasila Tetapi kita sudah melakukan Amal perbuatan Sesuai dengan Nilai-nilai yang terkandung Dalam Pancasila Misalkan ketuhanan yang ma'asah Jadi itu mengakui bahwa Tuhan itu satu Mengakui bahwa Kita itu adalah Orang yang beragama Ketika kita orang beragama Maka kita akan melakukan Ajaran Amalan yang ada Dalam agama itu Sebagai seorang muslim Contohnya Menjalankan sholat Apakah mereka itu Menjalankan sholat Kalau tidak menjalankan sholat Berarti Beliau kurang berpancasila Belum mengamalkan Ajaran Pancasila Karena Pancasila Dalamnya adalah Mengakui Dan Menjelaskan Bahwa Setiap orang Bebas memuluk agama Dan menjalankan Kepercayaan masing-masing Artinya menjalankan Agamanya masing-masing Kemudian yang kedua Misalkan kemanusiaan Yang adil dan beradab Disitu ada kemanusiaan Ketika ada bencana Seberapa besar Kontribusi kita Kepada orang lain Yang membutuhkan Pertolongan kita Itulah Nilai-nilai makna Dari Pancasila Bukan sekedar jargon Bukan sekedar Retorika Bukan sekedar Hanya ucapan belaka Tetapi yang pasti Nilai-nilai Pancasila Itu akan punya Makna Jika Kita melakukan Sesuatu Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila Jadi Pancasila Menurut saya Bukan hanya salam Pancasila bukan hanya Kata-kata Tetapi Pancasila Harus dimaknai Kita melakukan Kegiatan Melakukan aktivitas Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila Dan tidak perlu Disiarkan Dan tidak perlu Diomongkan Tetapi Lakukan Tanpa Pampreh Itulah Saya pikir Makna dari Nilai-nilai Pancasila Yang harus Dilakukan Oleh seluruh Rakyat Indonesia Itulah teman-teman Pembahasan kita Kali ini Terkait Salam Pancasila Mudah-mudahan Kita Bisa Melakukan Bisa Mengamalkan Ajaran nilai-nilai Pancasila Sesuai kemampuan Kita Tanpa harus Mengatakan Salam Pancasila Tanpa harus Mengatakan Saya Pancasila Tetapi Kita Sudah Berpancasila Dengan Melakukan Ajaran-ajaran Yang ada Di dalam Pancasila Dan terakhir Teman-teman Jangan lupa Untuk tetap Like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati